Intro Barcelona dikabarkan rogoh kocek 305 miliar demi amankan Carlos Soler Rasesa Liga Spanyol Barcelona yang dikabarkan berhasil mengamankan tanda 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 Carlos Soler gelena ke Valencia untuk memperkuat tim musim depan Dikutip kabar, Wono Soba dari Antara Selasa Untuk mengamankan tanda 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 Carlos Soler, pihak Barcelona harus meragoh kocek sebesar 20 juta euro atau sekitar 305 miliar dalam jendela transfer musim paras mendatang Diketahui kontrak Carlos Soler sendiri akan segera berakhir pada tahun 2023 bersama Valencia Berposisi sebagai gelena serang, Carlos Soler juga akan diprediksi menjadi pengganti Frenkie de Jong di Barcelona Meski demikian, manajer Barcelona Xavi Hernandez mengonfirmasi bahwa tim sebenarnya juga masih membutuhkan jasa Frenkie de Jong untuk memperkuat Blaugrana pada musim depan Namun melihat kondisi keuangan tim yang belum stabil akibat krisis ada kemungkinan pihak Barcelona bersedia menjual Frenkie de Jong di musim panas mendatang dengan harga 70 juta euro atau sekitar 1 triliun Beberapa tim yang diketahui berminat memakai jasa pemain berkebangsaan Belanda tersebut diantaranya adalah Manchester United dan Bayern Munich Barcelona sendiri tengah menyiapkan dana untuk membeli Carlos Soler dengan strategi pintar Mereka berniat menjual Frenkie de Jong terlebih dahulu sehingga membuat Barcelona mendapatkan keuntungan sebesar 50 juta euro atau sekitar 764 miliar Meski banyak yang memperediksi dengan hengkangnya, Frenkie de Jong akan membuat keseimbangan lini tengah Barcelona menurun Namun mereka masih memiliki beberapa opsi gelena pengganti lain seperti Carlos Soler nantinya Carlos Soler merupakan gelena berkebangsaan Spanyol hasil didikan Akademi Valencia Carlos Soler mendapatkan promosi ke tim utama pada Januari 2017 setelah cukup lama bermain di tim B dan U19 Valencia Tercetat selama membelah tim utama Valencia, Carlos Soler berhasil mencetatkan 219 penampilan di berbagai kompetisi resmi Bahkan Carlos Soler telah menyumbangkan sebanyak 35 gol dan 31 asis dari penampilannya sejauh ini Alves dianggap Xavi jadi guru terbaik pemain muda Barcelona Xavi Hernandez adalah salah satu pemain terhebat yang pernah dibeli di Barcelona Oleh karena itu Dani Alves meminta kepada pemain muda di Barcelona untuk belajar dari pria yang kini ditunjuk menjadi pelatih itu Barcelona memiliki banyak pemain muda berbakat seperti Azovati, Pedri, Gavi, Sergino Des, dan Ronald Araujo Alves pun meminta kepada para pemain muda yaitu untuk memanfaatkan kesempatan dengan banyak belajar dari Xavi Para pemain muda ini juga memiliki salah satu orang terbaik yang bisa mereka jaga Dia seseorang dari sini dan sekarang dia di sini sebagai pelatih katanya Dia guru terbaik yang bisa mereka miliki, mereka perlu belajar dengan terbaik darinya Untuk mendapatkan yang terbaik darinya, mereka perlu menyerap semua yang diajarkannya Tanpa kehilangan persona mereka dan mencurahkan hati dan jiwa mereka ke dalam pekerjaan ini Mereka perlu mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang ingin mereka menjadi pemain top Karena mereka memiliki kualitas, tetapi itu tergantung pada mereka Kami hanya di sini untuk membantu mereka, untuk membantu mereka menjadi pemain top Dan memastikan mereka membuat sejarah di klub ini selama bertahun-tahun Bagi Kami Cules, itu akan menjadi kesenangan terbesar Pemain yang sudah berusia 38 tahun itu juga berbicara tentang kesulitan Barcelona pada mesum ini Namun dia meminta para pemain untuk tetap bersatu karena mereka bertujuan untuk membawa klub kembali ke jalur kemenangan Sekarang kita berada dalam momen transisi, segala sesuatu berjalan sebagaimana adanya Tetapi, segalanya akan menjadi lebih baik, kami harus positif Memiliki semangat tentang masa depan katanya Barcelona bagi saya adalah salah satu klub yang paling tangguh yang saya tahu Itu selalu memiliki kemampuan ini untuk menemukan kembali dirinya sendiri Jadi kita perlu memegang keyakinannya, kekuatan klub ini untuk kembali ke tempat yang seharusnya Klub ini dibangun untuk menjadi tangguh untuk menang Berada dalam posisi memenangkan hal-hal besar dan menginspirasi orang Menjadi iri dunia, kami ingin terus menang tetapi juga bercita-cita untuk klub lain ingin menjadi seperti kami lanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!